Siapa yang jatuh cinta duluan? Pria atau wanita? Ini hasil penelitiannya. Coba perhatikan, biasanya pria yang akan menyatakan cinta duluan pada pujaan hatinya. Kira-kira kenapa gitu, ya? Apakah karena budaya patriarki cenderung menggambarkan wanita sebagai sosok yang pasif? Bisa jadi. Namun, sebuah penelitian baru berhasil menguak salah satu kemungkinan penyebabnya, yaitu karena memang pria jatuh cinta lebih cepat daripada wanita. Belum percaya juga. Simak penjelasannya di bawah ini. Menurut penelitian, biasanya memang pria jatuh cinta duluan. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Social Psychology, Marissa Harrison yang juga seorang psikolog di Pennsylvania University melakukan survei pada 172 orang yang pernah merasakan jatuh cinta. Pada wawancara yang dilakukan Harrison kepada para mahasiswa, mereka diberi pertanyaan mengenai apakah pernah jatuh cinta atau tidak. Lalu jika menjawab, pernah, Harrison akan lantas bertanya tentang beberapa lama mereka butuh waktu untuk menyatakan cinta. Hasil wawancara dan survei membuktikan bahwa yang lebih dulu jatuh cinta adalah pria. Pria lebih cepat mengungkapkan cintanya sekitar beberapa minggu setelah mereka berkenalan atau dekat dengan sosok yang disukainya. Hal ini berbanding terbalik dengan wanita yang agak lama untuk benar-benar bisa jatuh cinta dengan pria. Wanita umumnya membutuhkan beberapa bulan untuk benar-benar yakin dan berani mengungkapkan perasaan cintanya. Bahkan dalam survei berbeda yang dilakukan di Inggris, sejumlah 20% pria mengaku pernah mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Jumlah tersebut tentu lebih banyak dibandingkan dengan 13% saja wanita yang merasa pernah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kenapa pria jatuh cinta lebih cepat daripada wanita? Hasil berbagai riset ini memang cukup mengejutkan. Pasalnya, selama ini wanita adalah sosok yang selalu dianggap lebih emosional dan lebih luwes dalam mengungkapkan rasa cinta. Ternyata, justru pria yang lebih mudah jatuh cinta. Seorang psikolog asal Inggris, Ney Lamon, menjabarkan pada VICE bahwa pria bisa jatuh cinta dengan mudah karena laki-laki cenderung punya sifat berani mengambil risiko. Hal ini kurang umum ditemui pada wanita, yang justru sangat berhati-hati dan enggan mengambil risiko soal pasangan hidupnya. Selain itu, para psikolog juga sepakat bahwa hal ini mungkin berakar dari zaman prasejarah, di mana laki-laki diposisikan sebagai pemburu yang dominan. Pada zaman dulu, para pemburu mau tak mau harus saling berebut calon pasangan sebagai tanda dominasi dan kepemilikan. Karena itu, laki-laki didorong untuk cepat-cepat mencari pasangan. Nah, kebiasaan itu rupanya masih terbawa hingga masa modern. Jatuh cinta lebih cepat bukan jaminan hubungan asmara yang langgeng. Ingrid Collins, seorang psikolog di London Medical Center, Inggris, menambahkan bahwa meskipun pria jatuh cinta lebih cepat, tak ada jaminan bahwa cintanya akan tahan lama. Inggris juga menjelaskan kalau memang pria lebih menggebu-gebu ketika pertama kali jatuh cinta. Tapi ini bukan berarti cintanya betul-betul tulus. Sayangnya, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan apakah benar pria juga jadi sosok yang lebih cepat merasa jenuh atau kehilangan rasa cintanya dalam sebuah hubungan asmara. Pada akhirnya, seberapa cepat seseorang jatuh cinta dan merasa jenuh itu tergantung dari sekian banyak faktor. Misalnya latar belakang sosial dan ekonomi, budaya dan tradisi, serta kondisi masing-masing. Tidak bisa ditentukan hanya dari jenis kelamin saja. Karena itu, bukti penelitian ini hanya bisa memberi gambaran secara umum.